Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Sebagai bangsa kita harus hidup hemat, secara perurangan, secara kelompok, bisa saja ada di antara kita Yang hidup secara berlebihan, tetapi sebagai bangsa hidup berlebihan tidak mungkin dapat kita pikir Dalam keadaan kehidupan yang serba berat ini, kita lebih-lebih memerlukan kuatnya rasa kestia kawanan, rasa senasib sepenanggungan Penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7 Itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri Tidak ada wakil Konyolnya lagi dipilih jadi wapres Tidak ada Jilangga pekerjaannya banyak, Ibu Ainun baru dioperasi Saya dapat surat dari profesor Ibu Ainun harus banyak res Saya perlihatkan Pak Harto, dia bilang, enggak kita banyak masalah Dia bilang, serahkan sama Allah Saya sampaikan sama Ibu Ainun Dia bilang, benar Kamu enggak bisa melawan Oke, saya terima Eh, tiba-tiba dia lenser Presidennya Habibie Wakil Presidennya Habibie Antara Presiden dan Wakil Presiden ada selisih paham yang besar Sekali lagi saya nyatakan bahwa Tentu saja ada perbedaan namanya orang Tetapi tidak menghalangi kedua-duanya Menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama Terima kasih A search of unilateralism In international affairs Has hunted aside The established democratic ways Of resolving disputes between and among nations The conflict in the Middle East And the unending war in Iraq continue To destabilize the global landscape The still unresolved nuclear issue On the Korean Peninsula As well as The continuing vulnerability Of the East Asian economy Have become a source of our distress Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Madam President Excellencies Ladies And gentlemen It is a great honor for me To stand once again Before this August body The last time That I do so During my two terms As President of Indonesia I could not agree more With the chosen team Of this session Delivering and implementing Transformative post-2015 development agenda The team which is very much in line With work of the high level panel I was privileged To co-chair 2014 akhir Satu setengah bulan Setelah saya dilantik Saya langsung Terbang ke Papua Saya betul-betul ingin Melihat secara langsung Kondisi Baik masyarakat Baik infrastrukturnya Baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain Karena dari studi yang dilakukan Oleh Pak Penas Memang Indonesia bagian timur ini Lama Di Apa istilahnya Dilupakan Dianaktirikan Atau diabaikan Dianaktirikan kok kejem banget Ya kira-kira itu Jadi Wilayah bagian timur ini Kurang kita perhatikan Baik di pembangunan infrastruktur Pembangunan sumber daya manusia semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax